Sejak diresmikan Bupati Safrial 11 Januari 2021 lalu, Masjid Sheikh Usman secara bertahap mengalami kerusakan. Kerusakan para terjadi pada bagian pelafon luar masjid yang menjadi salah satu ikon wisata di Kuala Tunggal. Siti salah satu pengunjung yang datang saya ingin melihat bangunan Mega Masjid Sheikh Usman. Juga ingin melihat replika bangunan Ka'bah yang berada di samping masjid. Setelah itu terkait kerusakan bangunan masjid ini, Siti menyarankan agar pemerintah dapat segera melakukan perbaikan terhadap masjid tersebut demi kenyamanan pengunjung maupun cemaah yang beribadah. Harapan kita diperbaiki, tolonglah yang mengelola tanah masjid ini. Perbaikilah sebaik mungkin nanti enak untuk pengunjungnya. Datang dari mana-mana ya. Biar datang ke daerah kita, masuk, dana-dana untuk perbaikan-perbaikan ini. Menangkapi kerusakan pada bangunan masjid Sheikh Usman ini, Kabak Kesratan Jabarat Hidayat Kusuma mengatakan, sampai saat ini belum ada penyerahan aset masjid Sheikh Usman kepada pihak Kesrat. Akan pihaknya juga sudah meminta pihak PUPR untuk memperbaiki pelapon masjid Sheikh Usman. Yang rusak, selain pelapon pihaknya juga minta pihak pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR untuk perbaikan menara masjid Sheikh Usman. Kami ini kan belum ada penyerahan sebenarnya. Itu kan masih PU ya. Kalau penyerahannya ke masjid, ya kita usahakanlah. Mana kita, kan ada penyaga masjid. Tapi secara lisan kita sudah kasih tahu orang masjid. Jadi ada ikon itu? Ada ikon lah yang jelasin juga. Mudah-mudahan kemarin juga saya minta perbaikan lapon dengan PU secara lisan saya sudah minta. Termasuklah menara itu. Supaya jangan nanti kita tahu bangun, tapi miarul tidak bisa. Patawan di lapangan kondisi masjid Sheikh Usman di desa Tungkal I, kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tampak mengalami kerusakan di beberapa bagian. Mulai dari menara yang biasa untuk menempatkan speaker penggeras suara azan, pelapon dan juga lantai menuju lokasi wudhu yang turun dari posisi semula. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.